Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Wanita Dalam episode kali ini teman-teman, seperti yang kalian tahu Bakal berbeda, karena apa? Karena ada penulis cantik sedunia yang sangat berbakat Sekali berasal dari Bali, bernama Oka Rusmini di samping saya Bisa perkenalkan diri, siapa anda, datang dari mana Dan apa yang anda lakukan di pasar hamburg, Jerman ini Halo semuanya, saya berasal dari Bali Dan saya bekerja sebagai wartawan di Bali Post Saya menulis beberapa buku tentang perempuan Tentang kebudayaan Bali Dan tentang hal-hal masalah-masalah sosial yang terjadi di Bali Mbak Oka, eh orang Bali bilang Mbak Oka ya Oke deh, Mbak Oka Rusmini ini sudah mempunyai tiga buku di tangannya Buku apa aja ya? Buku apa aja sih itu Mbak, teman-teman? Kalau adik-adik suka membaca dalam bahasa Indonesia Bisa membaca buku ini Adik-adik akan mendapat informasi yang banyak tentang kondisi perempuan Bali Masalah sosial perempuan Bali Dan segala hal yang menyangkut tentang perempuan di Bali Lalu kalau adik-adik suka bahasa Inggris Ya, kalau adik suka bahasa Inggris Ini dalam edisi bahasa Inggris Terbitan lontar Jadi adik-adik bisa membacanya dan mengetahui lebih detail tentang kondisi perempuan Bali Dan masalah sosial tentang Bali Jadi mengenal lebih jauh tentang Bali dan perempuannya Lalu untuk edisi bahasa Jerman Adik-adik bisa membaca ini Ini buku baru terbit Cetakan kedua Cetakan pertama terbit tahun 2003 Cetakan kedua ini baru terbit bulan September 2015 Semoga berkenan ya Wow, Mbok Oka ini ternyata sudah internasional teman-teman Bukunya sudah dicetak di dalam bahasa Inggris dan Jerman Apa visi-visi Mbok sebenarnya? Dalam buku-buku saya Saya menulis tentang kondisi perempuan Memperkenalkan mereka tentang arti tubuh mereka Tentang seksualitas Sejak awal mereka juga harus tahu Bahwa apa arti seksualitas bagi tubuh perempuan Karena biasanya menurut saya Karena saya perempuan Seksualitas itu harus diperhatikan oleh perempuan Karena perempuan saya pikir yang lebih mengalami persoalan yang rumit Dia harus mengandung Kalau salah dimensurasi Melahirkan Kalau adik-adik semua Tidak mengerti tentang seksualitas dengan baik Itu akan mencelakakan masa depan adik-adik Oke Mbok Rusmini Seperti yang Mbok tahu Wita Wanita adalah channel berisi pendidikan seksual Di Youtube Khusus untuk masyarakat Indonesia Sekarang Wita penasaran deh Bagaimana pendapat Mbok Tentang kondisi penyebaran informasi pendidikan seksual di Indonesia Dan apakah menurut Mbok generasi muda kita sudah cukup terinformasi? Di Bali Saya mengetahui di Bali Jadi anak-anak di Bali itu biasanya sudah kelas 5 SD Jadi adik-adik itu harus tahu bahwa pendidikan seks harus dimulai sejak awal Adik-adik memahami tubuh adik-adik sendiri Karena persoalan seksualitas sekarang tidak hanya persoalan perempuan tetapi juga laki-laki Bagaimana adik-adik biar tidak diperkosa Adik-adik harus mengetahui ketika masuk kamar mandi harus seperti apa Jadi pahami tubuh adik-adik sendiri dan pahami apa akibatnya Bila kita tidak mengetahui informasi seks dengan benar Tadi Mbok menyebutkan harus mengerti misalnya Kalau masuk kamar mandi seperti apa bisa dijelaskan? Biasanya kalau anak-anak masih kecil Mereka akan keburu-buru untuk membuka pakaian dalamnya Jadi saya pikir itu mungkin hal-hal kecil Kalau mereka paham tubuhnya Bahwa tubuhnya itu sudah mengandung resiko Mereka lebih hati-hati Jadi mereka tidak asal membuka pakaian dalam Menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu pendek Saya pikir terlalu ketat itu akan menyebabkan Ya untuk pria, untuk wanita itulah Solusi utama bagaimana pendidikan sek itu harus terbuka Jadi apa efeknya ketika sek diperlakukan dengan salah? Dan juga mengenali bagian tubuh mana yang tidak boleh sebenarnya dipegang oleh orang asing Di Bali sendiri saya pikir karena daerah pariwisata Jadi saya pikir mereka sudah diberikan sejak awal ini Untuk laki-laki Anak saya sendiri juga mendapatkan pendidikan sek sejak kelas 5 SD Ketika masuk SMP dia diperkenalkan lagi tentang reproduksi Jadi ketika mereka akan akil balik Jadi mereka akan berpikir bagaimana Sudah akil balik bahwa dia bisa menghamili teman perempuannya Jadi itu harus dijelaskan Jadi sek itu tidak tabu Jadi mereka diberikan slide-slide yang menjelaskan tentang hubungan seksualitas Antara perempuan dan laki-laki Ini menunjukkan bahwa Itu solusi satu-satunya untuk adik-adik semua Untuk mengetahui seks sejak awal Pahami tubuh adik-adik Karena tubuh-tubuh itu Yang akan membawa adik-adik ke masa depan yang baik atau buruk Betul sekali Terima kasih sekali Mbu Oka Rusmini Waktunya sudah berkenan hadir di channel Wita Wanita Selamat datang di Hamburg Semoga menikmati kota-kota di Jerman lainnya juga Terima kasih Ya teman-teman Itu tadi wawancara saya bersama Mbu Oka Semoga menginspirasi kalian semua Dan terinformasi Akan pentingnya pendidikan seksual Dan juga tahu karya-karya cemerlang Mbu Oka Rusmini Beli bukunya Kalau tertarik Dan ya inform yourself Oke sekian dulu dari Wita Wanita Bisa lihat video saya sebelah sini Yang belum nonton Juga menarik Dan ingat untuk subscribe, like, dan share Channel saya Wita Wanita Sebagai bentuk dukungan kamu Terhadap pendidikan seks di Indonesia Saya Wita Wanita Undur diri Bye Bye